Orde Baru era sesudah ini gak sih? Siapa sih? Sekarang... Eh, Soeharto! Sejauh mana ya mahasiswa sekarang tahu soal Orde Baru? Pasti, tahu istilah Orban gak? Nah, Orde Baru seringkali disikat Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia Orde Baru mengandakan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno Kira-kira pada tahu gak ya? Yuk kita tanya Orba sering dengar tahu? Tahu Apa? Orba itu masa pemerintahan Soeharto Seto, eh setelah Soeharto maksudnya Tahu Tahu, saya Orde Baru era sesudah ini gak sih? Sekarna Eh, Soeharto? Iya Belum lahir Orde Baru gue belum lahir kali ya, karena gue tahun 2001 Cuma masih bayi bang Setahun emang Pada saat Orba lo umur berapa? Belum lahir Belum lahir kayaknya deh, saya lahir 2001 Tahu, cuman tidak mengalami Orde Baru masa pemerintahan yang lama Sebelum adanya pemerintahan yang sekarang Yang sekarang lagi dijalanin nih Karena gue tidak merasakan Orde Baru ya, seperti apa Gue gak tahu dari sejarahnya aja Dari berapa dokumenter aja sih Terus apa yang lo tahu soal Orde Baru itu apa? Lebih gak kayak dulu ya Lebih gak ke komunis gak sih? Kan disitu di dalam Orde Baru itu juga banyak fakta-fakta yang mungkin dibelokin gitu Banyak misinformasi yang disebarkan sekarang tentang Orde Baru Dan saya juga sebenarnya gak terlalu tahu nih apa aja yang benar atau yang salah di Orde Baru Harus-harus, soalnya itu sejarah sih Jadi kita kayak tahu perjuangan dulu tuh gimana sih biar sampai kayak gini gitu Tahu lah ya, kan jatuhnya itu sejarah Indonesia Jadi wajib tahu Sebagai bentuk sejarah ya, dari satu peradaban di Indonesia pun Sebenarnya pemuda sekarang sebenarnya harus tahu juga gitu Tentang sejarah terkait ini Agar nantinya mereka tidak buta dengan sejarah-sejarah dari bangsanya sendiri Menurutku generasi sekarang harus tahu gak soal Orde Baru? Tahu sih harus Tahu sih harus Seperti generasi sekarang nih Iya Harus tahu Harus tahu sih Karena kan termasuk sejarah Jadi kita gak boleh lupain sejarah Tahu kan generasi sekarang harus tahu soal Orde Baru? Kalau menurut saya Penting untuk belajar sejarah Agar kesalahan yang lama gak terulang kembali Itu aja sih Lebih baik sih, soalnya kalau Orde yang sebelumnya kan lebih jahat ya Maksudnya komunis Terus kayak orang Cina atau orang-orang sebagainya Lebih dibantai habis gitu Lebih banyak pembunuhan daripada sekarang kan lebih aman Mungkin gak separah dulu Enggak, gak setuju Karena dari sejarah yang gue baca, yang gue tahu juga Orde, masa pemerintahan Orde Baru tuh gak yang se... Dibilang kacau enggak, cuman Gaya, gak memenuhi Pancasila lah Kalau berdasarkan cerita-cerita dan yang saya baca gitu ya Bedanya itu jauh dan ke arah negatif bang Maksudnya di era dulu itu Gue belum bisa memberikan jawaban yang pasti Karena gue tidak hidup pada zaman itu Hanya mengetahui dari dokumenter dan sejarahnya saja Lu setuju gak kalau zaman Orba Itu lebih baik daripada zaman sekarang Gak bisa dibilang gitu juga sih Mungkin ada beberapa aspek yang Bagi orang yang mengalami Orba gitu Kayak, ah zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang Tapi kan ada juga beberapa aspek yang zaman sekarang tuh Pasti jauh lebih baik dari zaman dulu sih Kalau menurut aku gitu Sampai jumpa